assalamualaikum teman teman selamat datang di suci channel semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dilancarkan riskinya dan dilancarkan segala urusannya amin dan buat teman teman yang menonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih pada video saya kali ini saya akan mengajak teman teman melihat saya membuat kerupuk nasi yang simple dan gurih ya yuk kita lihat apa saja bahan bahannya nah ini bahan bahannya ada satu mangkok nasi dua sendok makan tepung aci kalian bisa pakai tepung tapioca atau tepung kanji ya dan ini ada sedikit ebi air dan ini ada petumbar bubuk bawang putih bubuk penyedap rasa garam dan ini minyak goreng ya yuk kita mulai membuatnya ini wadahnya sudah saya siapkan ya masukkan nasinya masukkan semua bahan ya masukkan semua nah kecuali minyak goreng ya enggak saya masukkan ya enggak saya masukkan ya dan kasih air secukupnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya secukupnya ya karena kalau kurang banyak airnya itu nanti nasinya akan keras dan kalau kebanyakan akan lembek nah sekarang nasinya akan saya aduk-aduk dulu ya nah sekarang nasinya udah saya aduk-aduk dan semua bumbunya udah saya masukkan ya kecuali minyak goreng sekarang saya akan mengukusnya tuh saya akan mengukusnya di ini pengukusan listrik ya saya akan kukus selama 10 menit nah sekarang nasinya sudah saya kukus selama 10 menit jadi akan saya masukkan ke dalam plastik untuk dihaluskan tapi sebelum dimasukkan ke dalam plastik plastiknya harus dikasih minyak goreng terlebih dahulu ya agar plastiknya tidak lengket tuh saya kasih minyak goreng dulu ya sedikit dan setelah nasinya dimasukkan di dalam plastik nasinya akan saya haluskan menggunakan ini ya dihaluskan sampai halus sekarang nasinya sudah saya haluskan dan waktunya untuk mencetaknya saya sudah menyiapkan plastik plastiknya saya olesin minyak goreng dulu ya agar tidak lengket tuh dua lembar plastik ya dan ini untuk ngejemurnya nanti saya akan taruh disini ini karungnya bersih ya teman-teman karungnya masih baru lalu saya sobek untuk ngejemur yuk dilihat cara mencetaknya maaf ya teman-teman saya tidak pakai sarung tangan tapi tangan saya sudah saya cuci bersih tuh begini ya tuh setelah dicetak taruh disini lakukan sampai selesai ya nanti nanti semuanya akan saya cetak seperti itu semua ya cara mencetaknya kayak gini aja gampang kan ini nasinya dibulat-bulat dulu ya taruh disini lalu ditekan nah sekarang saya sudah selesai mencetak opak nasinya akan saya jemur lumayan ya walaupun cuma dapat beberapa biji namanya juga tinggal di kampung harus kreatif untuk bikin cemilan sendiri sekarang saya akan jemur di bawah terik matahari tuh sekarang saya mau jemur disini di bawah terik matahari saya jemur sampai benar-benar kering ya di jemur 3-4 hari atau sampai benar-benar kering soalnya kalau tidak kering opaknya ini akan berjamur tidak akan tahan lama jadi ngejemurnya harus sampai benar-benar kering agar tahan lama ya nah setelah opaknya dijemur selama 3 hari hasilnya kayak gini ya teman-teman dan sekarang akan saya goreng tuh tunggu minyaknya panas gunakan minyak yang banyak ya agar opaknya mekar tuh tuh sekarang opak nasinya kerupuk nasinya atau opak nasinya udah saya goreng ya udah siap untuk dimakan tuh kayak gini jadinya jadinya selamat menikmati